Pembang Puncak Harla, satu abad dan satu ulama, sejumlah acara digelar salah satunya Muktamar Internasional Fikih Peradaban NU di Surabaya, Jawa Timur. Hari pertama Muktamar Internasional Fikih Peradaban NU dibuka dengan pameran foto Komite Hijaz yang diselenggarakan selama dua hari, mulai tanggal 5 Februari hingga tanggal 6 Februari 2023. Pameran foto dan dokumen Hijaz yang digelar di Surabaya dan Jombang ini dibuka langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Dalam pameran foto dan dokumen Komite Hijaz, masyarakat diajak untuk melihat perjalanan dan perjuangan Kiai Haji Wahab Hasmulloh dan juga Sheikh Ganaim sebagai utusan NU saat bertemu dengan Raja Ibnu Sau tahun 1928. Informasi selengkapnya akan disampaikan Jurnalis Kompas TV, Adavie Irmar yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Fia, seperti apa rangkaian acara Harla, satu abad NU? Ya, Tuan Siang, Waro dan juga Saudara rangkaian dari menuju acara puncak Harla, satu abad NU ini masih terus berlangsung, khususnya di Surabaya. Dimulai pada hari ini ada Muktamar Internasional Viki, peradaban satu NU yang digelar di Surabaya. Dan sebagai pembuka, di hari pertama ada pameran foto dan juga dokumen Komite Hijaz yang pada siang hari ini baru saja dibuka oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Yang dimana pameran foto dan dokumen Komite Hijaz ini menunjukkan atau mengajak masyarakat untuk bisa menilik atau melihat perjalanan Kiai Haji Wahab Hasbuloh sebagai Duta Nadlatul Ulama yang pada saat itu menjadi utusan untuk pergi ke Tanah Suci dan bertemu Raja Saud pada tahun 1928. Dan Komite Hijaz ini menjadi titik awal didirkan ya Nadlatul Ulama sebagai organisasi ulama yang ada di Indonesia. Tidak hanya pameran foto dan dokumen saja, tadi pada saat pembukaan Ketua Umum PBNU juga melunching buku yang juga sama isinya terkait tentang dokumen-dokumen, foto-foto perjalanan Kiai Haji Wahab Hasbuloh yang diharapkan nantinya dengan adanya pameran foto dan juga buku yang bisa dinikmati oleh masyarakat termasuk khususnya anak-anak muda ini bisa memberikan inspirasi dan juga pesan-pesan terkait tentang bahwa untuk bisa mencapai sesuatu itu dibutuhkan perjuangan seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahab Hasbuloh pada tahun 1928. Tidak hanya di hari ini saja, di hari kedua nanti akan ada rapat pleno yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, kemudian juga ada Rais Al-Am, Pengurus Besar Nadlatul Ulama, kemudian juga ada Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kolistakuf yang juga besok akan hadir dan memberikan sejumlah pidato terkait tentang hukum-hukum fikih, bagaimana relasi hukum fikih terhadap kehidupan berbangsa dan juga bernegara, kemudian bagaimana kehidupan toleransi antara umat beragama, umat beragama Islam, dan juga beberapa orang yang memiliki keyakinan yang berbeda itu nanti akan menjadi beberapa topik yang nantinya akan dibahas pada rapat pleno yang diselenggarakan pada esok hari di Hotel Sangrila Surabaya. Kemudian pada hari selasanya pada tanggal 7 Februari 2023 menjadi hari puncak, harlah satu abad NU yang digelar di Gor Delta Sidoarjo. Ada banyak sekali acara yang nantinya akan diselenggarakan pada hari puncak harlah satu abad NU di Sidoarjo, diantaranya ada penampilan, beberapa artis ibu kota, kemudian juga ada artis internasional, salah satunya itu ada Mahir Zain, kemudian juga nantinya akan ada karnaval selama sepanjang 2 km, yang nantinya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang hadir di Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu siapa saja tokoh yang rencananya akan hadir di acara puncak harlah satu abad NU ini via? Informasi sementara yang kami terima pada acara puncak harlah satu abad NU nantinya akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian juga Wakil Presiden Maruf Amin, Raisa Am PBNU, kemudian juga ada Ketua Umum PBNU, bahkan juga nantinya Menteri BUMN, Erick Toher juga rencananya akan hadir pada acara puncak harlah satu abad NU yang digelar di Gor Delta Sidoarjo. Ini semuanya nanti mulai dari hari ini hingga nanti acara puncak moro itu bisa dinikmati oleh masyarakat umum, tidak ada batasan karena memang pada harlah satu abad NU ini dari Nadlatul Ulama ingin seluruh masyarakat bisa merayakan, dan juga merasakan perayaan secara bersama-sama seperti itu moro. Baik, terima kasih via Irmar, Jelis Kompas TV dari Surabaya, Jawa Ingur.